. Banjir dan tanah longsor melanda lima kabupaten di Bengkulu, Minggu tanggal 6 Mei tahun 2022. Dilaporkan 180 rumah teredam dan tujuh di antaranya rusak. Lima wilayah terdampak yakni Kabupaten Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Data sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bengkulu, selain merendam rumah, areal sawah dan kebun kopi seluas lima henter rusak. Kerubian ditaksir mencapai 200.000 rupiah. Ada pun rincian pemukiman penduduk yang terendam banjir, di Desa Gedung Sako 1, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, 50 unit rumah, dengan ketinggian air 25 cm. Di Desa Suku 3, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, 40 unit rumah, dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, 30 unit, ketinggian air 80 cm. Kemudian, di Desa Selinsingan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, 60 unit rumah terendam. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!